Pencuri spesialis rumah kosong ditangkap setelah korban kenali barangnya dijual secara online. Selain barang elektronik, tersangka juga mengincar pakaian dalam wanita. Dua koper berisi pakaian dalam wanita disita petugas. Ratusan pakaian dalam wanita yang disita dari Yayan, tersangka pencuri spesialis rumah kosong di Kota Malang. Pakaian dalam ini menjadi incarannya selain barang berharga seperti perhiasan dan barang elektronik. Namun pakaian dalam hasil curianya tidak dijual. Selain cita dua koper pakaian dalam, petugas juga cita sejumlah barang berharga hasil pencurian. Aksi tersangka ini terungkap setelah korban kenali barang miliknya dijual tersangka secara online. Modus pelaku ini memanfaatkan situasi lengang. Kalau malam hari kelihatan kosong, lampu menyala sampai pagi berarti rumah itu kosong. Akhirnya hari lain-hari dia langsung mengambil barang-barang itu. Jadi dari tujuh DKB seminggu hari kita bisa lihat barang bukti yang diambil juga banyak. Tengah menonton! Tengah yang diambil barang tidak sering